Sementara itu Wakil Ketua DPRD Bancer Masin Haji Muhammad Yamin menyebut keuntungan sistem zonasi dalam PPDB akan memudahkan anak mendatangi sekolah karena berdekatan dengan tempat tinggal. Sementara itu Yamin menilai selama dibuka penerimaan peserta didik baru sistem zonasi, sebagian orang tua masih cenderung memilihkan anaknya ke sekolah favorit dibandingkan sekolah terdekat yang masuk dalam zonasi. Padahal keuntungan sistem zonasi tersebut akan mempermudah anaknya mendatangi ke sekolah karena berdekatan dengan tempat tinggal. Hal ini menurut Yamin menandakan para orang tua sebagian belum memahami sistem zonasi sehingga memasukkan anaknya ke sekolah favorit. Politisi Partai Gerindra di DPRD Kota Bancer Masin ini menambahkan tujuan pemerintah menetapkan sistem zonasi sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan sehingga tidak ada lagi sekolah favorit. Aturan dari pusat yang meminta kita untuk melaksanakan sistem zonasi bahwa sistem zonasi ini adalah untuk mempermudah atau mendekatkan para siswa agar lebih dekat dengan tempat tinggalnya sehingga tidak tadinya dari utara ke timur misalnya. Jadi sebenarnya ada aturan-aturan yang mengingatkan itu bahwa setidak-tidaknya dekat dari rumah sebenarnya. Tajonasi itu hanya menyatakan bahwa... Sekedar diketahui Dinas Pendidikan Kota Bancer Masin kembali memperpanjang penerimaan peserta didik baru BPDB untuk sekolah tingkat menengah pertama negeri mulai 1-8 Juli 2022 khususnya bagi 16 SMP negeri di Bancer Masin. Rizna Banjar TV Rizna Banjar TV Rizna Banjar TV Rizna Banjar TV Rizna Banjar TV